Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga penonton channel School Organic Tutorial Setarikan Alam dalam lindungan sang pencipta Dalam video saya ada salah satu sahabat setanah air bertanya seperti ini Kalau dibandingkan dengan produk nanoteknologi bidang pertanian bagusan mana? Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua, apakah pupuk No Merry Golden merupakan pengembangan dari Biosaka? Oke kita akan mulai membahas Karena jawabannya perlu pemaparan maka saya akan menjelaskan melalui video ini Oke saya akan mulai Kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara sangat spesifik Seperti unsur hara karbon, oksigen, dan hidrogen Dapat diserap dalam bentuk gas di udara Ketiga unsur hara ini disebut hara non mineral Karena tidak berasal dari mineral yang ada di dalam tanah Melainkan berada di udara Selain itu unsur hara karbon, hidrogen, dan oksigen Juga dapat diserap berbentuk ion dari dalam tanah Unsur mineral sebanyak 13 jenis yaitu nitrogen, phosphor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, FE, mangan, zinc, CO, molybdenum, boron, dan kalium Diperoleh tanaman dari dalam tanah Oke kita akan kembali mencocokkan kandungan bahan aktif yang ada pada Yumeri Golden Organic Yumeri Golden Organic mengandung metal purin, kalium denetrofenol, kalium denetroguela Lakol kalium paranetrofenol Kita akan kupas mengenai bahan aktif yang ada pada Yumeri Golden Yang pertama yaitu purin Purin adalah jet alami yang dapat ditemukan dalam tumbuhan dan hewan Pada umumnya sayuran memiliki kandungan purin lebih tinggi dibandingkan daging Purin yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan dimetabolisme Kalium denetrofenol atau DNP merupakan senyawa organik dengan rumus yang ada pada layar Dominan pun fungsi sebagai JPT bagian perakaran agar perakaran lebih banyak dan kokoh Oke kita akan mencocokkan bahan aktif yang ada pada Yumeri Golden dengan Biosaka Semua bahan aktif tersebut diserap oleh tanaman Atau bisa dikonsumsi tanaman Berarti bahan aktif tersebut ada pada tubuh tanaman Biosaka berbahan dasar tanaman sehat Semakin banyak variasi jenis tanaman yang kita gunakan saat membuat Biosaka Maka akan semakin baik bahkan lebih baik dari bahan aktif yang saya sebutkan di atas tadi Oke selanjutnya Biosaka berbahan dasar tanaman sehat yang diremas-remas ke dalam air Air adalah penghuni bumi yang diciptakan Tuhan sebagai media pelarung, penghantar untuk semua keperluan kehidupan Saya akan ulang sekali lagi bahan Biosaka dari tumbuhan yang diremas di dalam air untuk melepas ikatan senyawa organik, untuk melepas ikatan senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman tersebut Unsur yang diurai di dalam air tersebut adalah unsur yang bersifat siap dikonsumsi tanaman Sebagian besar sudah masak tanpa proses fotosentesis Oke selanjutnya kita akan cocokkan kembali dengan kandungan pupuk Iomere golden yaitu mengenai keunggulannya Unsur hara yang terkandung dalam Iomere golden organik merupakan makanan siap saji untuk tanaman Sehingga dapat langsung diserap tanpa proses fotosentesis Menggunakan teknologi nano, unsur hara lebih cepat diserap ke dalam sel tanaman Keunggulan pupuk Iomere golden adalah simpel Iomere golden organik dibuat dalam kemasan saset sehingga mudah dibawa Oke saya akan mencocokkan dengan Biosaka Ya seperti yang saya sebutkan tadi saya akan ulang kembali lagi Menggunakan teknologi nano Teknologi nano adalah perubahan ukuran partikel kecil Keukuran super kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata Menurut saya lebih masuk akal kalau teknologi nano ada pada teknik semprot Biosaka Ada pada video yang ini sudah saya jelaskan Oke selanjutnya dibuat dalam kemasan saset mudah dibawa untuk pupuk Iomere golden Biosaka tidak perlu membawa karena bahan sudah ada di mana-mana Sudah ada di mana-mana bahan Biosaka Biosaka itu adalah katalisator Biosaka itu keren Biosaka inovasi sederhana kualitas dunia Karena ada lebih dari 27 produk pabrik yang mirip dengan Biosaka Apa perlu channel ini mengupas semuanya Mohon maaf kalau pembahasan kali ini tidak begitu ringgi dalam hal penjelasan ilmiah biologis tanaman Karena hal semacam itu sangat membosankan bagi petani Membuat kepala sakit Petani akan merasa lebih terasingkan Petani akan terasa lebih ketinggalan zaman Petani akan dianggap bodoh oleh mereka yang pernah makan bangku sekolahan Perlu teman-teman ketahui saya terlahir dari seorang tua yang hanya menurusan sekolah SR Di tahun 50-an Ayah sekolah pesantren Generasi mereka sudah dianggap ketinggalan zaman Bahkan dianggap bodoh bagi sebagian mereka yang menganggap diri mereka pintu Karena saya menganggap semua orang tua yang ketinggalan zaman tersebut adalah mahkota dunia Karena mereka Karena mereka lah saya bisa bersuara Dari dalam gua penuh lumut Merdeka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!